Bismillahirrahmanirrahim Mana nih dronenya Wow Oh ini temen-temen sekilas Nah, ini gak bisa maju temen-temen Walaupun saya paksa maju Dia gak bisa maju ya Oke temen-temen, selamat datang kembali lagi ya Dengan kita kita akan unboxing lagi Ini 2 drone terbaru Ini ada 2 drone terbaru Kita akan unboxing ya Dan ini adalah drone brushless Harganya cuma Rp250.000 Sedangkan yang satunya ini drone brushless Harganya cuma Rp400.000an saja Nih, daripada penasaran ya Kita dengan 2 drone ini Kita akan langsung aja unboxing Tapi salah satunya aja dulu ya Nah, bagikan yang baru bergabung nih Ya, subscribe dulu Supaya nanti kalian selalu dapat informasi Tentang drone-drone murah lainnya dari saya Kita akan langsung aja unboxing 2 drone ini Oke temen-temen, kita langsung aja unboxing Ini drone brushless yang harga Rp400.000an dulu ya Oke, kita akan rompek aja disini Oke, ini drone brushless terbaru guys Drone brushless terbaru ya Jadi, ini wajib disiap nih Apakah drone-nya ini buat tentu dibeli apa enggak ya Ternyata kita untuk drone terbaru ini Ini enggak dapat ini temen-temen Enggak dapat box ya Kita cuma dapat tas drone-nya aja ya Nih ya Harga Rp400.000an Ya tentunya ini saingannya S150 yang dijual dengan harga Rp400.000an juga Nih ya, oke Kita langsung dapat tas drone-nya Kita langsung unboxing ini drone ya Gimana kah penampakannya ya Ini saya penasaran banget sama ini drone Dari gambarnya sih, dia oke banget ya Nih, sila Raman Rahim Mana nih drone-nya Wow, 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 wow Oh, ini temen-temen sekilas ya temen-temennya Drone ini sekilas Kalau misalnya dilihat dari atas Itu dia mirip si Clear S8 ya Clear S8 ya temen-temen Ingat enggak ya Clear S8 dulu yang pernah saya review dulu Dari atas ya Entah dari depan gimana Kita akan lihat Hmm, oh iya temen-temen Agak-agak mirip ya Untuk depannya dengan Clear S8 Tapi ini keunggulannya Dinamanya sudah brushless ya nih Dinamanya sudah brushless Jadi tentunya ini udah kenceng Kuat, powerful juga ya Nih ya Untuk baterai ini ya Baterainya dia menggunakan baterai standar ya Untuk drone-drone sekarang Yang banyak banget juga Dengan drone brushless lain ya Contohnya kayak S1S ya Sama ini baterainya Dengan S1S dan yang Apa, A13 dan yang lainnya itu Ya sama-sama aja sih Kayak gini ya Nih ya, terus Dua kamera juga Tentunya ini biasanya sih Udah optical flow juga Enggak mungkin ya Drone brushless enggak optical flow ya Sayang banget ya Kameranya tentu udah ISC ya Kameranya tentu udah ISC Dan ada sensor anti-tabraknya juga Ada tiga sisi ya Ada tiga sisi 1, 2, dan 3 Ya jadi Dia enggak punya cantolan yang Kayak drone biasanya Yang ada pada bagian atas itu Untuk sensor tabraknya ya Jadi lebih minimalis ya Dari segi desain Airfold Ini drone L9 Dron L9 Mantap sih Sensor optical flow-nya Ya sensor optical flow-nya Di bagian bawah sini ada lampu orientasi Yang ini kalau misalnya dari depan Dari belakang Pasti terlihat ya Karena ada di bagian sini Di bagian sini juga ada ya Bukan hanya di bagian bawah ya Jadi terlihat kalau misalnya terbang malam itu Dari depan maupun dari belakang Oke kita coba Masukkan baterainya Oke kita lihat dulu Apa yang kita dapat ya Apa yang kita dapat Ini dapat stick ya Tua stick-nya Karena itu enggak ada twist stick-nya Terus ini Menggunakan aplikasi Wifi Wap Oke ini keren nih Kayaknya bagus ya Si kamera Terus Di sini ada tentunya Apa aja yang kita dapat Di sini ya Ini kabel buat ngejah Si baterai drone Ini ada obeng kecil Terus ada Baling-baling cadangan Kita dikasih Berapa nih Ada empat ya kayaknya Ada Kualitasnya lebih bagus ya Dia itu enggak lembek banget Dia jadi elastis Agak keras Tapi enggak keras ya Jadi biasanya sih Bagus ya Kestabilannya juga bagus Biasanya kalau menggunakan balik-balik Yang untuk elastisitasnya pas Oke kita akan cek Remote ya Remote kayak persis Kayak S150 ya Tapi untuk tombol-tombol Dia sih agak berbeda ya Di sini untuk naik turun kamera Di sini naik turun kamera Di sini untuk apa ini ya Sensor tabrak ya Ini sensor tabrak Di sini flip On off Di sini untuk speed Di sini untuk Headless mode kayaknya ya Ini headless mode apa Kalibrasi Di sini untuk fine tuning Auto take off Auto landing Atau arming ya Baterainya seperti biasa A23 biji ya Oke kita coba tes di indoor langsung Oke teman-teman kita cobain langsung Drone L9 Drone terbaru Harga Rp 400 ribuan Ini keren banget sih Bentuknya ini Estetik banget ya Wih Elegan ya teman-teman Elegan Ini kita langsung coba terbangin Untuk drone-nya kita Taruh di bawah aja ya Kita taruh di bawah Kita kalibrasi ulang Oke kalibrasi ulang Tadi udah saya jelasin caranya Kita akan coba auto take off ya Gimana kestabilan dari drone ini Untuk optical flow-nya apakah bagus Apa enggak ya Kita coba auto take off Oke kita biarin dulu Apakah dia stabil Oke ini optical flow-nya berfungsi dengan baik ya Ini kita coba taruh tangan di bawah Nah ini ya Dia geser-geser teman-teman Karena optical flow-nya berfungsi Berarti ya Oke Ini udah mantap Stabil banget Kita coba tes kameranya ya Kita coba tes kamera dari drone ini ya Oke Kita coba tes kameranya Kita arahkan Ini kalau stabil ini enak teman-teman Buat diterbangkan di indoor ya Oke ini ya teman-teman Kita turunkan kameranya Oke saya rekam videonya Oke ini teman-teman hasil kamera dari drone CL9 ya Udah mantap banget Hasil kameranya lumayan banget lah pokoknya Di harga 400 ribuan Dapat drone stabil kayak gini Untuk terbang di indoor Tapi tinggal kita tes aja nanti untuk di outdoor Gimana kestabilan dari drone ini ya Untuk hasil kamera udah lumayan oke lah Untuk di indoor Kita akan coba tes sensor tabraknya lagi Oke ini untuk sensor tabrak Kita coba tes yang ini ya Yang ini kita coba Oke ya benar ya Drone-nya berklip-klip ya Tuh drone berklip-klip Kita paksa maju Apakah bisa ya Kita paksa maju Nih gak bisa maju Gak bisa maju drone-nya Nih gak bisa maju teman-teman Walaupun saya paksa maju Dia gak bisa maju ya Sampingnya juga gak bisa Karena dia ngedeteksi untuk belakangnya bisa ya Karena belakangnya itu gak ada sensor tabraknya Oh ini udah mantap banget Ini ya untuk sensor tabraknya Ini saya lebih suka Tipe seperti ini Daripada tipe yang ngebuang kayak gitu ya Oke udah keren banget Tuk sensornya kita matikan Hmm mantap banget Oke keren sekali Oke guys ini menurut saya udah Ya lumayan banget lah Untuk harga gak sampai 500 ribu Drone-nya juga keren banget nih ya Ini saya sangat suka sekali Dengan desain seperti ini ya Kayak agak minimalis Tapi dia elegan ya Lebih Gimana gitu ya Lebih gagah Asik lah pokoknya Untuk drone ini Mirip banget dengan S8 Clear Tapi kameranya Untuk S8 dulu kan masih manual ya Nah untuk ini udah ISC Oke ini teman-teman Kalau kalian kepingin Ini misalnya Kalau mau beli Langsung aja Cek linknya ada di deskripsi video saya Ya Jangan lupa di subscribe Like dan share juga Video saya ini ya teman-teman Dan Jangan lupa juga Di follow akun tiktok saya Di Ini disini ya AtresaSmart86 Oke Sampai jumpa kembali di video Pengetesan selanjutnya Kita nanti akan tes outdoor Tes kamera Dan fitur-fiturnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Drone L9 Airvolt Keren Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya